Pembicara pertama adalah Bapak Olotahe Sinaga yang akrab di Sapat, boleh tepuk tangan dulu. Bapak Olotahe Sinaga ini biasa dipanggil dengan Bapak Ote, dilahirkan di Serang 22 September, menamatkan SMA di Negeri 1 Jakarta, kemudian melanjutkan kuliahnya di IKIP Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan selesai pada tahun 1987. Kemudian beliau melanjutkan kuliah ke program Paskasarjana Konsentrasi Manajemen Pemasaran. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program Paskasarjana di Universitas Negeri Jakarta Program Bahasa. Banyak kegiatan yang beliau ikuti selama masa sekolah dan masa kuliah, seperti teater dan paduan suara. Beliau sering memenangi berbagai lomba, seperti baca puisi, cerpen, dan dongeng. Untuk sekarang, beliau sudah menulis buku Cerdik Berbahasa Indonesia untuk SMA Jilid 1, 2, dan 3, bersama Niknik Mediawati Kuntarto dan Soni Sukmawan. Hobinya adalah jalan-jalan, makan, dan nonton. Untuk warna, beliau menyukai warna hitam. Untuk kegiatan saat ini, beliau menjadi dosen di UMN, UPH, Trisakti, STKIP, Surya, Universitas Esa Unggul, dan memberikan private bahasa Indonesia untuk penutur asing. Untuk pembicara pertama kita, langsung saja kita panggil. Bapak Ote, silakan. Baik, selamat siang. Saya belum mendengar semuanya, saya boleh menerima lagi. Selamat siang. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan buat saya secara pribadi ketika sahabat terdekat rekan kerja, saudara Riris Borumar Paung, dan Mas Reksa meminta saya untuk berbicara dalam forum Ultima hari ini. Saya sempat bertanya, apakah saya orang yang tepat atau tidak. Tapi, Ibu Riris meyakinkan saya bahwa OT tepat untuk berbicara di tempat ini. Saya diberi tema oleh Mas Reksa, yaitu Great Community. Saya ulangi, terbalik ya. Great Language, Great Community. Pada kesempatan ini saya mencoba menerjemahkan tema yang diminta oleh Panitia. Dan topik kali ini saya beri judul Kemampuan Berbahasa dan Komunitas Berbahasa. Baik, berbicara mengenai kemampuan tentu berarti ada yang akan diukur. Karena topiknya berbahasa, kemampuan yang saya coba bagi di sini yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa yang dianggap memadai dalam sistem kebahasaan. Nah, pertanyaannya, apakah kita selaku pribadi, selaku orang Indonesia, mampu berbahasa Indonesia atau tidak? Mungkin bisa kita katakan bahwa, oh bicara itu sangat mudah. Tetapi apakah yang kita bicarakan itu benar atau tidak, itu yang menjadi persoalan dan perlu kita bahas hari ini. Kemudian kemampuan yang kedua, dari kemampuan bahasa yang kita miliki, Apakah kita bisa atau dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Dan apakah interaksi ataupun kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu komunikatif atau tidak isinya? Nah, bahasa Indonesia yang benar. Berbicara tentang benar, maka kita punya aturan. Betul? Setuju? Aturan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu apa? Kaidah, ejaan yang disempurnakan. Yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Permasalahannya apakah kita biasa menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Beberapa mahasiswa pernah saya coba tanyakan, bagaimana tanggapannya kalau Anda diminta untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Ada beberapa jawaban. Nah, variasi jawaban yang pertama katanya, Waduh, Pak, bahasa Indonesia yang benar itu rasanya sulit sekali. Kalau kita berbahasa Indonesia secara bahasa Indonesia yang benar, terasa kaku dan tidak enak. Saya sebagai pribadi, saya merasa lebih nyaman, Pak, kalau saya menggunakan bahasa daerah. Kita tahu bahwa di UMN ini kan mahasiswanya bukan hanya dari Jakarta saja. Setuju? Banyak teman-teman kita yang berasal dari daerah. Saya punya mahasiswa yang berasal dari Semarang contohnya. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dia agak kurang tepat. Terutama dalam pengucapan, aksentuasi. Contoh, mahasiswa dari Semarang pasti mengalami kesulitan ketika dia mengatakan titik-titik. Saya pernah menyiru mahasiswa saya membaca, silakan. Tapi orang Semarang selalu mengatakan, tidak, tidak. Nah, jadi bahasa Indonesia yang baik versi Semarang. Itu bahasa daerah yang sangat kental, aksentuasinya. Juga saya mendapatkan beberapa mahasiswa yang dari daerah Menado yang pernah saya memberikan matrikulasi. Mereka lebih terbiasa. Di kelas mungkin mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ketika di luar kelas, mereka langsung menggunakan bahasa daerahnya. Jangan begitu jodang, enggak langsung malas. Nanti Pak Oteh marah, cepat masuk, jangan langsung. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh mahasiswa UMN yang berasal dari Menado. Jadi mereka lebih nyaman menggunakan bahasa daerahnya. Sulit sekali. Untungnya, Pak Oteh mengerti. Jadi, karena saya mengerti. Walaupun saya dari Batak, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan masih memberikan talenta. Saya bisa memahami bahasa Sunda. Saya juga bisa memahami bahasa Jawa. Saya bisa memahami bahasa Padang. Tentunya Batak. Saya harus bangga sebagai orang, Mbak. Batak. Betul? Saya sering berdialog di luar dengan mahasiswa saya yang sekarang ada di sini. Ada Keputusan Hadir, ada Feicheng. Dia dari Ciamis. Jadi, kalau sudah di luar, Kuma atau Pak? Atau Lier, Pak? Jadi, saya terbiasa juga menggunakan bahasa Sunda. Dan itu terjadi. Sulit sekali kita menemukan orang yang mau menggunakan bahasa Indonesia. Dosen bahasa Indonesia sepakat mempunyai aturan bahwa kita menabuhkan kata-kata. Terus. Oke. Aja. Enggak. Tapi ternyata bagaimana? Dipakai? Dipakai. Nanti dengar saja. Mungkin ada ya? Oke. Seharusnya menggunakan? Baiklah. Terus seharusnya menggunakan apa? Ya? Lalu, kemudian, dan seterusnya. Ini adalah bahasa Indonesia yang benar. Kembali acuannya ke mana? Dan yang terakhir, yang paling tidak enak nih. Ya, Pak. Kita mah, sambil pakai bahasanya, pakai aksen daerahnya. Kita mah lebih enak bahasa gaul, Pak. Lebih nyaman. Ya kan? Apalagi sekarang sedang terkenal. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, terpaksa, Pak. Terpaksa kita gunakan hanya dalam perkuliahan saja. Itu pun karena matakuliahnya apa? Bahasa Indonesia. Kalau matakuliah yang lain? Nah, sabodoh ding. Sabodoh amatlah kalau orang Sunda. Ya, begitu. Nah, sekarang saya ingin mencoba bahasa yang sangat digemari oleh mahasiswa saat ini. Terutama pengaruh dari media elektronik. Betul? Iya. Sebelum ada bahasa yang baru saja Anda sebutkan, kita mengenal kamus bahasa gaul yang dikarang oleh Debbie Sahertian. Sebagai informasi, kamus ini dalam edisi pertama dicetak 10 ribu habis dalam waktu satu bulan. Kamus besar bahasa Indonesia, Terbitan Balai Pustaka, sekedar saya sampaikan informasi, satu toko hanya bisa menjual satu kamus dalam satu bulan. Siapa yang membeli kamus bahasa gaul Debbie Sahertian? Nah, inilah komunitas tertentu dalam berbahasa. Nah, contohnya, Jali-jali, Jalan-jalan, Lambreta, Alu Lambreta lu katanya, Lambreta, lama, lama sekali, Endang gitu ya. Lagu, ingat lagu Whitney Houston? And I will always love you. Tapi diplesetkan menjadi apa? And I will always love you. Biasa. Orang Indonesia senang memelesetkan? Ungkapan. Kemudian, ya sudah, ada kata sutra. Nah, sutralah katanya. Padahal artinya hanya terserah. Terserah. Mawar Makassar. Mawar. Mawar artinya apa? Mau. Mau makan aja pakai mawar makasar. Ada mawar Belgia enggak ya? Ada mawar Betawi tidak ya? Nah, begitu. Kemudian ada Maharani. Ketika membeli sesuatu, bilang Maharani. Padahal artinya mahal. Dan yang terakhir, ada sutra Rusia. Flash di saya sutra Rusia. Artinya sudah rusak. Nah, ini yang sekarang lagi booming. Dalam tada petik. Betul? Nah. Anda komentar, berarti Anda senang kan? Bahasa Indonesia. Nah, yang sekarang dengan menggunakan kamus, cius. Tepok. Gitu ya. Cius. Mie apa? Betul? Iya. Binun. Akoh. Yang paling enak kalau diucapkan. Yang ini nih, saya suka. Ca'o Ongci. Betul tidak? Ca'o Ongci. Anda bisa bayangkan kalau orang dewasa yang wajar-wajar saja menyebutkannya. Ca'o Ongci. Astaga. Macapa? Kemarin Mas Reksa memberi sesuatu ke saya. Ya, jangan lupa ya Pak Ote. Saya iseng, plesetkan gitu. Ma'ati Mas Reksa. Mas Reksa yang di belakang tertawa. Gitu ya. Cemungut. Aduh. Kita harus apa? Cemuk? Cemungut. Apa sih bedanya cemungut sama cemberut? Mirip-mirip ya. Pertanyaannya. Bahasa gaul ini kira-kira akan bertahan lama atau tidak? Tidak akan bertahan lama. Mengapa? Dia akan tergilas dengan waktu. Akan muncul lagi. Perbedaan? Perbedaan. Sebelum bahasa gaulnya Debi Sertian, dulu kita mengenal istilahnya kamse, pulse, ya. Mau nyanyi aja bilangnya nyanse. Sekarang malah jadi kamse, jadi kamse upai. Betul? Yang artinya kampung? Kampungan. Nah, bahasa gaul seperti ini digunakan oleh kelompok tertentu. Siapa yang suka pakai bahasa gaul? Anda? Anda suka dengan bahasa gaul yang sekarang? Ya, berarti kalau Anda suka dan biasa menggunakan, berarti Anda masuk ke kelompok? Ya, mereka. Biasanya kalau bahasa gaul yang choose me apa itu kelompok apa? Ya, alay, yang agak keriting-keriting jalannya, betul? yang biasa sering ke salon, cuci-cuci, kuku, apa? Medikur, pedih? Pedikur. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai kaum terpelajar dalam hal ini, ya, mahasiswa, ikut terpengaruh dengan perkembangan bahasa yang sedang terjadi? saya tanya kepada Anda, apakah Anda terpengaruh? Terpengaruh. Jadi Anda lebih tertarik. Makanya bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak menarik ya. Apalagi kalau dosennya galak, tampaknya tidak menarik. Beruntung UMN punya dosen yang cantik dan baik-baik semuanya. Tepuk tangan buat dosen bahasa Indonesia dulu dong. Ya, UMN bagus loh. Cantik sekali dosennya ya. Maaf, cantik sekali. Berarti cantiknya hanya sekali. Yang benar apa? Sangat cantik. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang peduli akan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Saya, yang usianya sudah lanjut, Ibu Riris, atau di tangan Anda? Anda sebagai generasimu, moda. Kita tinggalkan, yang namanya bahasa, kita ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. ketika seseorang mampu berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang pasti, yang bersangkutan, memiliki prestisnya tersendiri. Orang yang akan berkomunikasi dengan yang bersangkutan biasanya agak sungkan. Merasa kelasnya agak berbeda. Kalau kita sudah terbiasa bahasa yang serampangan, bahasa yang asal-asalan, ketika kita berbicara dengan orang yang santun, maka kita merasa risih, merasa tidaknya nyaman. Padahal, kalau kita memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik, banyak yang bisa kita perbuat. Banyak yang dapat kita lakukan kalau kita mempunyai kemampuan berbahasa. Kita sering lihat di tayangan televisi, banyak para presenter, betul? Banyak pembaca berita, banyak pembawa acara, banyak para dubbing, pengisi suara yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, Anda sering menonton Salam Super. Siapa yang suka menonton? Salam Super. Acara apa namanya? Golden Waze. Siapa yang membawakan? Mario Teguh. Pertanyaannya, apakah seorang Mario Teguh penggunaan bahasa Indonesia berantakan? Tidak. Beliau sangat teratur dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang memotivasi. Setuju? Setuju. Siapa yang hobinya bola? Saya ingin tanya, yang hobinya nonton bola? Oh ya. Kalau Anda mendengar komentatornya, bahasanya tidak enak, bagaimana? Risi. Tapi ketika seorang Eddie Sofyan, ketika seorang Bungkus Naini memberikan komentar dalam pertandingan sepak bola, kita jadi enak untuk mendengar dan tidak bosan. Mengapa kira-kira? Karena penguasaan bahas Indonesia sangat baik. Trans TV ada acara Bukan Empat Mata. Masih ingat? Jangan kemana-mana, tetap dibukan Empat Mata. Bahas Indonesia? Bahas Indonesia? Bahasa Indonesia tidak perlu dengan bahasa yang aneh-aneh. Tapi banyak penonton ratingnya bagaimana? Tinggi. Tidak usah khawatir. Gunakanlah bahasa Indonesia. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi yang akan memulai? Nah, ternyata bahasa Indonesia bukan hanya diminati dan digemari oleh orang Indonesia. Justru orang-orang yang berada di luar Indonesia mereka peduli dan mereka mau tahu, mereka mau belajar bahasa Indonesia. Di Indonesia ini, di setiap provinsi ada balai bahasa. Berarti Indonesia punya 33 balai bahasa atau kantor bahasa. Dan satu-satunya balai bahasa Indonesia yang ada di luar negeri yaitu ada di Australia. Tepatnya di kota Perth. Jadi ada balai bahasa Indonesia Perth di bawah arahan ibu Karen Bailey. Juga Australia memang membuka jurusan bahasa-bahasa Asia ada Jepang, Cina, dan Indonesia. Jadi di Australia jurusan bahasa Indonesia itu ada khusus dan mata kuliah wajib. Dari SD, SMP, SMA wajib mengambil mata kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia saja banyak yang protes, kenapa ya Pak sudah kuliah masih saja harus mengambil mata kuliah bahasa Indonesia? Kan kita orang Indonesia Pak. Sudah biasa berbahasa Indonesia. Permasalahannya bahasa Indonesia yang mana yang biasa Anda gunakan. Betul? Nah, selain Australia yang peduli juga ada Jepang. Tokyo University punya jurusan bahasa Indonesia. Korea, Kazakhstan, Rusia, dan beberapa negara di Asia, memang mereka juga punya jurusan bahasa Indonesia. Saya punya teman, nanti gambarnya ada, beliau adalah Profesor Furihata, dia dari Tokyo University. Anda mungkin akan terperangah ketika seorang Jepang, dia berbicara dengan saya menggunakan bahasa Sunda. Karena dia mengajar bahasa Sunda di Tokyo University. Bukan orang Indonesia yang mengajar, tapi orang Jepang yang mengajar bahasa Sunda. Seharusnya siapa di situ yang harus mengajar? Orang Indonesia keturunan Sunda, tapi justru sekarang sudah diambil alih oleh orang Jepang langsung. Mengapa? Orang Indonesia tidak peduli, tidak melihat ini sebagai sebuah prospek yang menjanjikan. Saya akan tayangkan beberapa gambar yang mungkin bisa menggugah. Gambar pertama ini adalah beberapa mahasiswa asing yang belajar kolintang. Tahu kolintang dari mana? Sulawesi Utara. Ini dalam rangka konferensi internasional pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini George dari Australia dan sebelahnya saya Ote Sinaga. Yang lima ini adalah mahasiswa saya yang belajar bahasa Indonesia selama satu tahun. Ada dari Laos yang paling kanan kemudian dari Madagaskar kemudian dari Bangladesh Arnab Dewan kemudian dari Lesotho dan dari Nigeria. Mereka belajar dan mau belajar bahasa Indonesia. Mereka bangga bisa berbahasa Indonesia dan kelima-limanya sudah menyelesaikan S2 di Trisakti. Dan berikut ini adalah delapan mahasiswa delapan penduduk dari tiga negara Filipina Kanada dan Inggris. Mereka mengikuti program volunteer untuk wilayah-wilayah tertentu. Menariknya sebelum mereka menjadi volunteer di wilayah Indonesia mereka wajib belajar bahasa Indonesia selama satu bulan lima hari seminggu mulai pukul delapan hingga pukul delapan belas. Mereka tidak bosan. Mereka selalu bertanya. Kalau mereka suka, kalau mereka mau, apa yang harus kita lakukan? Kita diam? Apakah harus nanti diakui bahasa kita oleh negara tetangga? nah ini yang saya katakan Mr. Furihata. Berikut nah pasti kalau yang semester sudah tiga, empat tahu siapa yang memakai baju hijau ini. Taichi Hasegawa dia adalah mahasiswa pertukaran dari Jepang ke UMN. Satu tahun UMN saya yang mengajarkan dia bahasa Indonesia. Mengapa saya mau mengajarkan walaupun tanpa dibayar? Karena saya ingin UMN dikenal di luar negeri. Saya ingin Taichi pulang ke Jepang melihat bahwa UMN itu sangat menarik dan perlu pelajar-pelajar mahasiswa masih Jepang melihat keberhasilan ataupun kehususan yang dimiliki oleh UMN. Ini ada dua dari Korea yang belajar bahasa Indonesia juga dengan saya Chung Yedam dan Kim Taiken. Nah Anda bisa bayangkan orang Indonesia paling gengsi untuk menari. Betul? Betul tidak? Nari hari gini katanya gitu. Orang Amerika loh ini mau belajar tari. ini dari Filipina dan dari Korea. Dan yang gambar terakhir belajar bahasa Indonesia melalui daring di Australia. Indonesia belum punya untuk belajar secara daring dalam kurung online. Betul? Tapi Australia di bawah bimbingan Ibu Karen Bailey mereka mampu membuat belajar bahasa Indonesia melalui jarak jaru dengan sistem daring atau dalam jaringan. pertanyaannya kita boleh bangga bahwa bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Dan kita harus bangga bahasa Indonesia akan menuju ke bahasa internasional karena bahasa Indonesia sudah diangkat menjadi bahasa di ASEAN dalam KTT ASEAN yang terakhir. Untuk itu mari kita ucapkan secara bersama-sama yang hadir di ruangan ini Aku cinta bahasa Indonesia secara serempak satu dua tiga ya aku cinta bahasa Indonesia saya belum mendengar secara keras satu dua ya aku cinta bahasa Indonesia terima kasih tepuk tangan untuk Anda semoga Anda tidak hanya sekedar mengucapkan saat ini saja tapi mulai melakukan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di perkuliahan terima kasih saya kembalikan ke pemandu terima kasih Terima kasih.